Masih di Jatandran. Nah buat brother-brother gue nih, khususnya yang jomblo. Jangan GR dulu lo kalau ada cewek yang mepet lo, yang ngedeketin lo. Ngajak ketemuan, apelagi nih dia ngajak nginep di rumah maupun di kosan lo. Jangan sampai lo menjadi korban bro. Kayak modus yang kayak gini nih. Kayak kejadian di Bimanusa Tenggara Barat. Seorang laki-laki sampai terpidur pules, pas bangun motornya gak ada. Karena digasak sama tuh cewek yang diajak nginep waktu malam itu. Dan akhirnya nih cewek berhasil ditangkap oleh tim Puma dari Satreskrim Pores Dima Kota. Ini dia Liputan. Pencuri sepeda motor memang banyak modusnya. Seperti di kota Bima NTB, seorang wanita harus berurusan dengan hukum. Karena mencuri sepeda motor milik korban. Untuk sore ini ada atensi dan pimpinan terkait kurang mod. Nah sore ini rencana kita langsung melakukan pengetahuan dan pengetahuan. Nah kebetulan cepu kita, konsumen kita udah menelepon, memberikan informasi. Setelah ini kita langsung lakukan pengetahuan atau penindakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita takutkan ini semua berhasil dan tidak ada lagi. Awalnya pelaku berpura-pura bertamu ke rumah korban. Sat korban lengah sepeda motor pun raib di gondol si tamu. Tim Puma Satu Satreskrim Pores Dima Kota melakukan penyelidikan lapangan. Hasil penyelidikan, tim mendapatkan di mana target bersembunyi. Setelah 40 menit perjalanan, tim akhirnya sampai di lokasi. Kaget dijemput oleh kepolisian, tersangka RF hanya pasrah. Dan menunjukkan sepeda motor yang ia curi. Modus pelaku berpura-pura bertamu di rumah korban. Setelah korban tertidur, lalu ia membawa kabur motor. Kamu jual atau tidak? Terus kamu bawa ke mana? Ke rumah teman, kamu titip kamu apa motor itu? Kamu tinggalkan begitu saja. Kamu yang ambil ya? Sama siapa kamu? Sendiri, sering kamu ambil motor orang kayak gini? Baru tiga kali? Bukan baru itu, sering namanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka beserta barang bukti di gelandang kepolres lima kota. Telah terjadi kejadian pencurian pendanaan bermotor dengan TKP Sabali di Keloran Fumbe, Kerasanai Timur. Kami dengan cepat melindaklanjuti laporan ini. yang berawal dari korban yang tidur bersama pelaku di rumah yang sama, kemudian pelaku mengambil motor korban dengan alasan menginjak dan pasi izin korban. Kami dengan cepat menangkati laporan tersebut dan menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku kami jemput dan pelaku kooperatif. Terima kasih telah menonton!